Ini ada pemuda minta izin sama Nabi SAW untuk berzina Berarti dia tahu hukum zina Haram tahu dia Dia beriman kalau zina itu haram Makanya dia datang untuk minta izin bersina Itu para sahabat pada marah Ini apa aja kata dia Kata Nabi SAW Udnu, udnu, sini kamu dekat ke sini Ini cara untuk menanamkan kepuasan kepada seseorang Kalau ngasih nasihat orang jangan teriak-teriak Orang kalau lagi marah dikasih nasihat gak akan masuk Perlu waktu khusus Perlu kondisi yang diciptakan Agar hati berjumpa dengan hati Ini sahabat dekat sama Nabi SAW Sampai Nabi bisa menyentuh dadanya Dekat sekali sama Nabi SAW Nabi tidak membacakan ayat-ayat Quran Ya ayuhalladzina amanut takullah Bertakwala kepada Allah Nabi tidak mengatakan Allah berfirman Walata qarbuz zina Jangan mendekati zina Innahu kana fahishatan wasa'asabila Zina itu perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Yang ditempuh oleh manusia Nabi tidak membacakan itu Kenapa? Karena dia sudah tahu Dia ini sudah faham Yakin zina haram Maka di itu dia minta izin Maka Nabi tidak berbicara tentang ayat-ayat itu Nabi berbicara kepada hatinya Aterbahu li ummin Mau enggak kamu ibukmu Dizinain orang Kok bicara ini Nabi SAW Jalan yang mafidam Yang enggak rasul-rasul Siapa yang mau ibuknya Dizinain orang Apa kata Nabi SAW Orang juga enggak mau ibuknya Dizinain Ada yang kalau kamu berzina Zina sama siapa? Sama wanita Yang wanita itu mungkin ibunya orang Aterbahu li binti Engkau ridho enggak putrimu Dizinain orang Yang enggak rasul-rasul Orang juga enggak mau putrinya Dizinain orang Aterbahu li uktik Engkau mau enggak Adik kakak perempuanmu Dizinain orang Kata sahabat Kata sahabat Jalini Allah Fidam Engkau Nabi SAW Semoga Allah Menjadikan aku Tebusan untuk Umum Kata dia Orang juga enggak mau Kakak adik mereka Dizinain Aterbahu li khalati Engkau ridho Bibi perempuanmu Dari ibukmu Dizinain orang Engkau ridho Bibi perempu Bibi dari bapakmu Dizinain orang Sahabat ini mengatakan La La Terus Dia mengatakan Jalini Allah Dan Nabi SAW Mengatakan Orang juga Tidak ingin Keluarganya Dizinain Kalau engkau Tidak ingin Keluargamu Dizinain Jangan Berzina Dengan Putri-putri Ibu-ibu Kakak Kakak Bibi yang orang Mulai ditumbuhkan Kepuasan bahwa saya Allah mengharamkan Zina itu Memang benar Dan enggak boleh Seorang itu Melakukan perzinan Apalagi izin Untuk berzinan Kemudian Rasul SAW Menepuk Dan ranyang orang ini Allah Magfir Zambah Ya Allah Ampuni Dosa dia Watahir Kalbah Sucikan hati dia Ya Allah Wahasin Farjah Dan jaga Kemaluan dia Pemuda ini Akhirnya Tidak ada sesuatu Yang lebih Dia benci Daripada Perzinaan Dan jaga